Halo semuanya, teman-teman apa kabar? Nah, hari ini saya mau buat set seblak ya teman-teman Biar tidak bete di rumah terus Jadi kita ambil seblak, ikutin videonya ya teman-teman Terima kasih Kita masukkan semua bahan yang saya potong-potong tadi Dan ini dia bahan-bahan yang untuk seblak ala-ala teman-teman Jadi teman-teman tonton videonya sampai selesai ya Biar tidak gagal paham Disini saya punya kerupuk seblak Dan ada bumbunya Disini saya punya bawang putih, bawang merah dan kencuk Disini saya akan menggunakan cabai merah Dan juga ada cengek atau cabai pedas Disini tentunya saya punya bumbu andalene yang dua ini Yaitu ladaku dan juga reiko Disini saya punya sayur Dan juga punya taso ikan Saya juga punya sosis Dan disini ada makarona tentunya Kita langsung saja untuk membuat seblak Baiklah terlebih dahulu Saya akan merendam si kerupuk ya teman-teman Dan saya akan menghaluskan bumbu ya teman-teman Disini saya akan menghaluskan cabai merah Dan juga kencur Kita haluskan juga bawang putih Bawang merah dan untuk cabai rawitnya Saya tidak akan menghaluskannya Dicampur dengan ini bumbu ya teman-teman Biar tidak kepedasan Jadi kita Teman-teman bisa menggunakan sosis ayam atau sapi Apa saja yang teman-teman suka ya Dan teman-teman juga bisa menambahkan telur Jika teman-teman suka Kita potong juga sayurnya Dan ini sayur sudah saya cuci bersih ya teman-teman Baiklah sosis dan sayurnya sudah saya potong Dan kita mulai untuk membuat makarona Seblak makarona ya teman-teman Baiklah teman-teman kita mulai Untuk membuat seblak Tambahkan sedikit dari minyak Dan saya belum menyalakan apinya Dan saya akan menumis terlebih dahulu Bumbu yang sudah dihaluskan Dan kita tunggu bumbunya matang ya teman-teman Dan bumbunya sudah Mulai wangi Dan ini tentunya sudah matang Saya akan menumpukan makarona terlebih dahulu Makaronnya sudah saya cuci ya teman-teman Seperti itu Dan kita tambahkan air panas Biar makaronanya matang Dan kita tambahkan baso Si basonya teman-teman bisa dipotong sesuai selera ya Saya cuma memotong seperti ini Jadi dibelah dibagi 4 ya Seperti itu Kita masukkan Basonya Biarkan 3 menit Kita tambahkan sosis Dan kita tambahkan bumbu serbuk ya Yang sudah jadi Seperti itu Untuk bumbu secukupnya ya teman-teman Dan kita tambahkan sayur Dan kita tambahkan kerupuk Yang sudah saya rendam tadi Jadi ini kerupuknya Cepat ya Cepat ya dimasaknya Kalau direndam terlebih dahulu Seperti ini Dan ini seblak tidak pakai lama ya teman-teman Dan seblak baso ikan Yang sudah selesai teman-teman Siap untuk disajikan Jangan lupa Jika video ini bermanfaat Silahkan share ke sosial media yang Anda miliki Dan untuk yang mau pedas Jadi diambil dulu sebagian untuk anak-anak Dan saya akan menambahkan cabai rawit pedas Nah ini teman-teman ya Krucil-krucil Mau makan seblak Hai Mada Hai Coba seblaknya Enak enggak Dicoba dong Enak Tuh Kedas enggak 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 ya Hadi pak Punya kamu udah habis Belum ya Dan ini ada satu lagi teman-teman Ini juga krucil Hai krucil Ini dia malu-malu Ke samping deh Nah punya saya ya teman-teman Dia tambah seru Jadi akan saya tambahkan Sambal Pedas Dan ini sebelahnya pas